Jangan lupa like, comment and subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di Opini Overland Pass disini Pemirsa masih bersama dengan Mbak Fea disini Kalau tadi kita udah mendengarkan ceritanya ketika menjadi penyanyi AAKAP ya Artis antar kabupaten, antar provinsi Dan sempat juga kebingungan antara memilih karir dan juga passion Menuruti keinginan orang tua atau tetap stay di jalannya Terus kebingungan juga Mungkin Pemirsa juga pernah bertanya-tanya Gimana sih soal Mbak Fea ini sebenarnya? Boleh diperdengarkan gak sih Mbak Fea? Aduh aku takut pada Enggak, gak ada juri disini gak ada juri Aku ya, aku nyanyi nih sekarang Gak mungkin aku yang nyanyi Aku bawa lagu yang kemarin aja kali ya Untuk dipersembahkan Untuk orang yang spesial tentunya Untuk orang-orang yang kehilangan Aduh, mulai Mbak Fea itu emang cengeng Gak sulihnya Mbak Fea harus Iya, utah sih paling paham Oke Mungkinkah 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 Kau mampir hari ini Bila tidak mirip kau Jadilah Pungga matahari Udah, udah Gak bisa berkata-kata Kalau dilanjutkan nanti dia nangis Aku tidak bisa Mbak Fea bagus banget Kok bisa ya suaranya jadi Serak-serak seperti itu Iya, aku juga bingung Kenapa bisa respokannya Pernah gak sih Ketika dengar suara Mbak sendiri itu Kayak Speechless gitu loh Dengan suara sendiri Oh, sering Lebih keria sih Ternyata suara aku bagus ya Tapi emang bagus Aku gak akan Gak akan mematahkan itu Itu sebenarnya Lebih kepenguatan diri sendiri Kayak Yaudah, gak ada yang meramuji Kita puji dari kita sendiri Tapi pernah gak merasa kayak Gak pede dengan suara sendiri? Pernah, pernah Merasa sih Iya, pernah Jadi kayak Gimana ya Ada sih titik-titik yang kayak Ih, aku gak bagus nih Nyanyi lagu ini tadi Salah satunya kayak Kayak Kalau misalnya Aku kan tipikal suaranya Yang dibalsong kan Maksudnya di lagu-lagu yang melong Gitu kan Jadi ketika aku Kalau misalnya aku lagi Bawa lagu yang riang Itu kayak Kok gak cocok ya Kok lagu riang itu Jadi sedih ya Sama aku Kayak gitu Pernah merasa di titik yang Ah, gak bisa nih Gak cocok banget Bauin lagu yang Yang ngebeat gitu kan Karena pasti lagunya jadi sedih Walaupun lagu itu tentang Kegembiraan Gitu Nyanyi dengar Kok lagu itu jadi sedih Ada sih beberapa orang Yang ngomong Ada tuh orang-orangnya Ada banget pokoknya Tapi bagus Apalagi ketika janji lagu Galau Orang yang Yang ngeliat story Mbak Fiat Ini kayak 15 menit yang lalu Ini kayaknya lagi selesai Kok tiba-tiba jadi galau ya Iya Itulah satu kelabilan Novia ya Bisa galau Bisa gak galau Tapi kalau dulu Aku punya prinsip Bukan prinsip sih Kayak Pokoknya aku mau galau Ataupun aku tidak galau Aku harus bikin story Yang galau Itu mau mancing ya Ya mau mancing Maksudnya aku harus bikin setiap hari Misalnya kayak pos aku nyanyi Tapi lagu-lagunya galau Gitu Padahal aku gak galau Iya kan Kayak Ya udah Lebih suka aja Memancing Sekali ya Maksudnya ya Sembari Menyanyi Minum air Lumair pake Kayak apa Kayak apa ya Dan ketika Mbak Vea tuh memang udah tau gitu ya Maksudnya tuh udah tau nih lagu-lagu yang cocok sama Mbak Vea Jenrenya tuh emang udah disini gitu Udah Karena ya Karena mungkin karena suka juga Dan merasa memang cocoknya suara aku nih di lagu yang melal gitu Yang mendayu-dayu gitu kan Tapi aku gak bisa dangdut Mendayu-dayunya Jadi Ini nih lagu Beberapa lagu yang memang suka aku dengarkan Dan ada beberapa lagu yang Wah ini pas nih di suara aku Karena lagu ini emang Gimana ya Bisa nih dibawa sama perasaan Karena Sukanya nyanyiin lagu yang bisa aku Rasain gitu kan Nah jadi Ada beberapa lagu yang Ih ini nih pas banget nih buat aku Pokoknya Salah satunya kayak kemarin Si lagunya Salpriadi itu kan Selain relate sama kehidupan dan keluarga Pas dinyanyiin memang Lagunya enak banget Enak banget Lagunya enak banget Liatriknya juga dalam Terus Nyampe banget gitu ya Padahal makanya sih Kemarin ada salah satu temen Si editor aku kan Yang ketika aku bikin lagu itu Bikin cover Dia bilang Salpriadi itu sebenernya nyanyiin dengan Metode agak riang Untuk menghibur lah Tapi kenapa ketika Mbak Feha yang nyanyi Kenapa bisa sesedih ini Ya itu tadi mungkin karena kita relate kan Terus tapi memang Memang suaranya juga mendukung Iya Selain relate sama keadaannya Ya memang mungkin Cranes vokal aku memang untuk Di lagu-lagu yang seperti itu Ya setiap Hampir setiap lagu-lagu yang Mbak Feha bawain Itu akan aku putar berulang ya Dan itu nyampe gitu loh Deep jadinya Sebelum nyanyi itu Itu apakah memang kekuatan vokal Atau memang butuh penjiwaan dulu Sebelum itu Kalau penjiwaan itu bisa kebawa Ketika kita sambil nyanyi Pas awal-awal Tergantung jam terbang ya Enggak juga sih Tapi iya Tapi kalau pas kita Kan ini nih Gini loh Makanya Feha bilang tadi Feha itu suka lagu yang menjiwai Nah kalau misalnya Bukan berarti lagu-lagu yang Upbeat Itu tidak menjiwai gitu kan Tapi maksudnya Kalau untuk lagu-lagu yang Lebih kemelo gitu kan Salah satu Kelemahan Feha adalah Feha kalau nyanyi itu Pasti menjemuh Karena memikirkan Bahwa gimana nih Kalau lagu ini Kejadian nih sama aku Walaupun kita lagi gak kejadian Jadi nyanyi itu sambil mikir Mbak Feha Sering ya Iya Bukan lebih mikir beratnya Bukan gitu Lebih ke Membawa gimana sih Kalau misalnya Posisinya itu aku loh Gitu loh Misalnya mau Dia lagunya lagu patah hati Atau lagunya lagu Sedang cinta sama orang Tapi dalam versi mellow gitu kan Jadi kayak Coba gimana nih Kalau aku yang ada di posisi Orang yang nyanyi lagu ini Jadi makanya Seiring pas lagi nyanyi Gitu kan Jadi akhirnya ya aku bawa Gitu Makanya gimana Caranya supaya Apa yang kita bawain Itu bisa sampai ke orang-orang kan Caranya salah satunya dengan Kita harus menjiwai lagu itu dulu Biar feelnya dapat ke orang-orang Biasa sekali Iya omongan aku Masya Allah Buru sekali Agak Tapi kalau Kan murid-muridnya udah pada tau juga ya Kalau Mbak Fe memang penyanyi gitu Ada beberapa yang gak tau Tapi banyak yang tau Akhirnya tau Karena Sering posting juga kan ya Ilmurya ini tadi Bunda-bunda ternyata nyanyi ya Bunda Pasti gitu Bunda ini ternyata penyanyi ya Gitu kan Enggak Bunda tuh penyanyi kamar mandi aja Enggak Kami kemarin ada story Bunda tuh Bunda nyanyi kayak gini Kayak gini Coba Bunda nyanyi Aku paling males disuruh kayak gitu Disuruh sama murid Coba Bunda nyanyi Gitu ya Udah kita nyanyi Pertama BK Aksayul Gitu kan Gak mau Gak mau Lagunya lagu Mali nih dang Nak SD tau lagu Mali Ya sekarang kan udah begitu Manali tau lagi Lagu Bila kecil Gak tau Itu Ih Bunda lagu Jaman kapan sih Kayak gitu Terus lagunya apa Ya udah lagunya lagu-lagu Malini Leodra Wah gila Kecil Udah di luar jangkauan Udah gak bisa kegapai Kadang Tapi Mbak Vy pernah gak Mengajar Kan kalau Di SD tuh kan mengajar semua ya Iya Ngajarin mereka Nyanyi pernah gak Ada Jadi Di Kurikulum sekarang Kurikulum kemarinnya juga ada sih Misalnya kan udah kurikulum baru ya Kurikulum berdeka Jadi ada pembelajaran seninya Nah kalau untuk yang kurikulum sekarang itu Seninya itu dipilih Antara seni taris, seni musik, seni rupa gitu kan Itu muridnya yang milih? Iya Jadi kita bikin kayak question gitu loh Jadi Mayoritas mana yang banyak Nah itu yang kita ambil Nanti itu yang kita ajarin Per kelas gitu ya Per kelas jadinya kan Jadi ada seni musik itu kan Belajar lagu-lagu daerah Lagu nasional Terus memahami Not angka Gitu kan Partitor Itu dipelajari semuanya Mbak Vy yang mengajari itu Iya Akhirnya Akhirnya Ada juga yang bisa saya salurkan Sejalan Sejalan Happy gak sih ngerasanya setelah begitu Happy dong Happy Karena Merasa Oh akhirnya Ilmu aku ada yang bisa bermanfaatnya Gitu kan Walaupun ya mungkin Kemarin-kemarin Agak kurang mungkin kan Tapi yang ini kayaknya Wah ini jurusan aku banget Jurusan aku banget Aku banget Oke deh Mbak Vy Nanti kita lanjutin lagi ya Sekarang kita tunda dulu Untuk pemirsa jangan kemana-mana Tetap lho bersama kami Di Opini Obrolan Pas disini